Saitan Dagingnya para vegetarian yang kaya protein Teksturnya padat dan kenyal mirip daging Dibuatnya dari gluten atau proteinnya gandum Di Jepang gluten gandum biasa diolah jadi fu dan yakifu Fu sendiri adalah gluten gandum yang dibuat dengan cara direbus atau dikukus Bahannya berupa campuran tepung beras, pewarna hijau berbahan alami dan pastinya gluten gandum Adonan akan dicetak dalam cetakan kayu Terus direbus deh Membuat yakifu lebih simpel lagi nih Gluten gandum yang sudah digiling tinggal dicetak dan dipanggang Masyarakat Jepang sendiri biasa mengolah gluten gandum untuk dibuat sop, roti, takia wasih dan juga okonomi yaki Meski rasanya hambar, gluten gandum ini dapat menyerap bumbu dengan baik Makanya produsen makanan vegetarian di Indonesia suka menambahkan seitan dalam produknya Dalam satu porsinya, seitan mengandung protein sebanyak 21 gram Diikuti dengan jumlah karbohidrat yang rendah serta kandungan mineral yang tinggi Terima kasih telah menonton!